Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau menyampaikan biografi Kiai Haji Muhammad Arsyad al-Banjari Beliau adalah ulama kenamaan, ulama yang harismatik di jaman kerajaan Banjar Kerajaan Islam Banjar tepatnya Jadi marilah kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Maulana Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Atau Al Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar al-Banjari Beliau lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710 Beliau meninggal di dalam pagar 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun Perlu diketahui teman-teman Meninggal di dalam pagar itu bukan berarti di dalam pagar Di dalam pagar itu adalah sebuah nama daerah Nah kemudian beliau itu meninggal pada umur 102 tahun Beliau ini adalah ulama fikih mazhab syafi'i Yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar Atau Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan Beliau hidup pada masa tahun 1122 sampai 1227 Hijriah Beliau disebut juga haji besar Dan mendapat julukan Anumerta Datu Kalampayan Beliau ini adalah pengarang kitab Sabilal Mutadin Dimana kitab beliau ini dijadikan rujukan Dan dijadikan nama Masjid Raya di sebuah daerah di Kalimantan Selatan Yaitu Masjid Raya Sabilal Mutadin Yang terletak di Banjarmasin Tengah Beliau ini pengarang kitab yang banyak menjadi rujukan Bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara Nah ini adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Fotonya, foto beliau seperti ini Gelar beliau itu adalah Syekh Itu adalah tatanan sosial dalam Islam ya Tatanan nama sosial Islam, nama Syekh Nah Nama ayah beliau itu adalah Abdullah Dan nama ibu beliau itu adalah Siti Aminah Agama beliau adalah agama Islam Marganya al-Banjari dari suku Banjar Nah nasab beliau itu Jalur ayahnya itu dari Bin Abdullah bin Abu Bakar al-Hindi Jalur ibu itu dari Aminah binti Husain Nah Pernikahan beliau Keluarga beliau itu Terutama kalau kita membahas istri ya Pertama Istri beliau itu pertama Ratu Aminah binti Pangeran Toha Kedua adalah Bidur Bajut Lipur Dahi Lihuyi Markidah Darmanik Palung Turiah Sebelah itu adalah Gowat Nio Gowat Seperti ini dari Cina ya Kemudian anak Dengan Ratu Aminah binti Pangeran Toha Anak kedua Anak dengan dua Bidur Saya gak ngerti nih Aku gak ngerti yang kalau ini Kita lewatin aja ya Daripada salah-salah Beliau wafat itu Tanggal 13 Masehi Tanggal wafat 13 Masehi Bulan wafat 10 Oh bulan Oktober maksudnya Tahun wafat 1227 Tahun wafat 1812 Umur wafat 105 Dalam hijriyah Umur wafat dalam Masehi 102 tahun Nah Saya tertarik dengan Selesila keturunan Beberapa penulis biografi Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq Berpendapat bahwa Beliau adalah keturunan Alawiyin Melalui jalur Sultan Abdur Rashid Mindanao Atau Kesultanan Maguin Danau Yang didirikan Syarif Muhammad Kabungsuan Jalur nasabnya Ialah sebagai berikut Pertama Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari Bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abu Abdur Rashid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash-Shalabiyah bin Hussein bin Abdullah bin Syakh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar Datuk Seluruh Keluarga Al Idrus Bin Abu Bakar Al-Sakran bin Abdurrahman Al-Sakaf bin Muhammad Maulana Dawilah bin Ali Maulana Ad-Dark bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Mawla Shama'ah bin Alwi Abi Sadah bin Ubaidillah Imam Ahmad Al-Muhadjir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad Al-Naqib bin Al-Imam Ali Uraydi bin Al-Imam Ja'far Al-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Hussein bin Al-Imam Amirul Mu'minin Al-Ikhramallah Wajihah Wasayyidah Fatimah Azra Az-Zahra Binti Rasulullah S.A.W Allah Mas'u'aliyah Sayyidina Muhammad Ah Ini juga menarik ya Teman-teman Beliau ini Dilahirkan Sejak dilahirkan K.H.J. Muhammad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Melewatkan masa kecil Di desa kelahirannya Lok Gabang Martapura Sebagaimana Anak-anak pada umumnya Muhammad Arsyad Bergaul dan bermain Dengan teman-temannya Namun pada diri Muhammad Arsyad Sudah terlihat Kecerdasannya Melebihi dari teman-temannya Begitu pula Akhlak budi Pengertinya Yang halus Dan sangat Menyukai keindahan Di antara Kepandayan beliau Adalah seni melukis Dan seni tulis Sehingga Siapa saja Yang melihat Hasil lukisannya Akan kagum Dan terpukau Pada saat Sultan Tahlilullah Sedang berkunjung Kampung Lok Gabang Sultan melihat Hasil lukisan Syekh Muhammad Arsyad Yang masih berumur 7 tahun Terkesan Akal kejadian itu Maka Sultan Meminta pada orang tuanya Agar anak tersebut Sebaiknya tinggal Di istana Untuk belajar bersama Dengan anak-anak Dan cucu Sultan Di istana Muhammad Arsyad Tumbuh menjadi Anak yang berakhlak mulia Ramah Penurut Dan hormat Kepada Yang lebih tua Seluruh penghuni istana Menyayanginya Dengan kasih sayang Sultan Sangat memperhatikan Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Karena Sultan Mengharapkan Muhammad Arsyad Telak menjadi Pemimpin yang alim Menikah Dan menuntut ilmu Di Mekah Beliau mendapat Pendidikan penuh Di istana Sehingga usia Mencapai 30 tahun Kemudian Beliau dikawinkan Dengan seorang Perempuan Bernama Tuan Bajud Ketika istrinya Mengandung Anak yang pertama Terlintas Di hati Muhammad Arsyad Suatu keinginan Yang kuat Untuk menuntut Ilmu di Tanah Suci Mekah Maka disampaikanlah Hasrat hatinya Kepada sang istri Tercinta Meskipun Dengan berat hati Mengingat Usia Pernikahan Mereka Yang masih muda Akhirnya Istrinya Mengamini Niat suci Sang suami Dan mendukungnya Dalam Meraih Cita-cita Maka Setelah Mendapat Rasitu dari Sultan Berangkatlah Muhammad Arsyad Pertanah Suci Mewujudkan Cita-citanya Darayan Air mata Dan untayan Doa Mengiringi Kepergiannya Di Tanah Suci Muhammad Arsyad Mengaji Kepada Masyekh Terkemuka Pada masa itu Di antaranya Guru dia adalah Syekh Abhaylah Bin Ahmad Al-Misri Al-Faqif Syekh Muhammad Bin Sulayman Al-Qurdi Dan Al-Arif Syekh Muhammad Bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hassani Al-Madani Syekh yang disebutkan Terakhir adalah Guru Muhammad Arsyad Di bidang tasawuf Di mana Di bawah bimbingannya Muhammad Arsyad Melakukan Suluk Dan Khalwat Sehingga Mendapat ijazah Darinya Dengan Kedudukan Sebagai Khalifah Selain itu Guru-guru Muhammad Arsyad Yang lain Seperti Syekh Ahmad Bin Abdul Mun'aim Ad-Daman Huri Syekh Muhammad Amr Taba Bin Muhammad Al-Zabidi Syekh Hassan Bin Ahmad Al-Yamani Syekh Salm Bin Abdullah Al-Basri Syekh Shiddiq Bin Umar Khan Syekh Abdullah Bin Hijasi Asih Syarakawi Syekh Abdurrahman Bin Abdul Aziz Al-Maghrabi Wah banyak sekali ya Guru beliau Kemudian Selama menuntut ilmu Di sana Syekh Muhammad Arsyad Menjalin persahabatan Dengan sesama penuntut ilmu Seperti Syekh Abdusaman Al-Falimbani Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi Dan Syekh Abdurrahman Bugis Sehingga Mereka Diterima Sebagai Empat Serangkai Dari Tanah Jawi Atau Melayu Dekat dengan Guru Dekat dengan Orang-orang alim Kita pasti Kebawa ya Alim juga Dan pasti memiliki Hasrat untuk Menuntut ilmu yang sangat banyak Dan tentunya Bonusnya adalah Kita memiliki ilmu Dan ilmu itu Harus Disampaikan Dan diajarkan Supaya Terasa manfaatnya Setelah lebih kurang 35 tahun Menuntut ilmu di Mekah dan Madinah Timbulah niat untuk Menuntut ilmu ke Mesir Ketika niat ini Disampaikan dengan Guru mereka Syekh menyarankan Agar keempat Muridnya ini Pulang ke Jawi Indonesia Untuk berdakwah Di negerinya masing-masing Nah ini bener Bener nih Kalau gak berdakwah Di Indonesia Kemungkinan Di Banjar Tidak banyak Orang-orang Yang memeluk Agama Islam Kemudian Menikahkan anak Sebelum pulang Keempat sahabat Sepakat untuk Berhaji kembali Di Tanah Sini Mekah Pada saat itu Tanpa disangka-sangka Syekh Muhammad Ar-Syad Tertemu dengan Adik kandung Dia yaitu Zainal Abidin bin Abdullah Yang sedang menunaikan Ibadah haji Sang adik Membawa kabar berita Bahwa anak dia Yaitu Fatimah Sudah beranjak dewasa Dan sang anak Menitipkan cincin Kepada dia Melihat hal demikian Tiga sahabat Syekh Muhammad Ar-Syad Masing-masing Mengajukan lamaran Untuk memperistri Anak beliau Wah luar biasa Karena sangking Tahu betul ya Ayahnya siapa Pasti anaknya Dididik dengan Luar biasa Oleh orang tuanya Maka mereka berebut Untuk mengajukan lamaran Setelah berpikir lama Syekh Muhammad Ar-Syad Memutuskan untuk Mengundi Lamaran yang akan diterima Hasil pengundian Ternyata lamaran Syekh Abdullah Wahab Bugis Yang diterima Alhamdulillah Untuk itu Diadakanlah Ijab kobil Pernikahan Antara Syekh Abdul Wahab Bugis Dengan Fatimah Binti Syekh Muhammad Ar-Syad Yang dinikahkan langsung Oleh Syekh Muhammad Ar-Syad Sambil disaksikan Dua sahabat lainnya Barakallahu Wabarakalai Wajama'abainakum Afdokhoir Kemudian Membetulkan Arah Qiblat Masjid Maka bertolaklah Kempat putra Nusantara Ini menuju Kapu Halaman Memasuki wilayah Nusantara Mula-mula mereka Singgah di Sumatera Yaitu Palembang Kapu Halaman Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Kemudian Perjalanan dilanjutkan Menuju Betawi Yakni Kampu Halaman Syekh Abdul Rahmat Misri Selama di Betawi Syekh Muhammad Ar-Syad Diminta menetap sebentar Untuk mengajarkan ilmu agama Dengan masyarakat Betawi Ternyata Teman-teman Masyarakat Betawi itu Ada Jalur masuk ilmu Dari Muhammad Ar-Syad ini Karena beliau mengajarkan Berbagai macam Ilmu agama Di Masyarakat Betawi Salah satu Peristiwa penting Selama di Betawi Adalah ketika Syekh Muhammad Ar-Syad Membetulkan Arah Qiblat Masjid Jembatan V Masjid Luar Batang Dan Masjid Pekojan Ini yang ada di Jakarta Untuk mengenang Peristiwa tersebut Masyarakat sekitar Masjid Jembatan V Menuliskan di atas Batu dalam Aksar Arab Melayu Atau tulisan Jawi Yang bertuliskan Bahwa Qiblat Masjid ini Telah diputar ke kanan Sekitar 25 derajat Oleh Muhammad Ar-Syad Al-Banjari Pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah Jadi Beliau ini juga Ternyata ahli Dalam Penentuan Arah Qiblat Karena Pada waktu itu Kompas Kayaknya tidak ada Kayaknya tidak ada Tapi beliau punya ilmu Ilmu apa Saya tidak tahu Ilmu dalam bahasa Arab Setelah dirasa cukup Maka Syekh Muhammad Ar-Syad Dan Syekh Abdul Wahab Bugis Berlayar menuju Kampung Halaman Kemartapura Banjar Tiba di Kampung Halaman Pada bulan Ramadhan 1186 Hijriah Bertepatan dengan 1772 Sampailah Muhammad Ar-Syad Di Kampung Halamannya Martapura Pusat Kesultanan Banjar Pada masa itu Karena Kesultanan Banjar Pada waktu itu Begitu luar biasa Mengkiblatkan diri Patuh kepada Kesultanan Turki Di Usmani Akan tetapi Sultan Tahliullah Seseorang yang telah Banyak membantunya Telah wafat Dan digantikan Kemudian oleh Sultan Tahmidullah 2 Bin Sultan Tahmidullah 1 Yaitu Cucu Sultan Tahlilullah Sultan Tahmidullah Yang pada ketika itu Memerintah Kesultanan Banjar Sangat menaruh Perhatian Terhadap Perkembangan Serta kemajuan Agama Islam Di kerajaannya Sultan Tahmidullah 2 Menyambut Kedatangan dia Dengan upacara Adat kebesaran Segenap rakyat pun Mengeluh-eluhkannya Sebagai seorang Ulama Matahari agama Yang cahayanya Diharapkan Menyinari seluruh Kesultanan Banjar Aktivitas dia Sepulangnya dari Tanah Suci Dicurahkan untuk Menyebar Luaskan ilmu Pengetahuan yang Diperolehnya Baik kepada keluarga Rabat Ataupun Masyarakat Pada umumnya Bahkan Sultan pun Termasuk Salah seorang Muridnya Sehingga Jadilah dia Raja yang Alim Lagi warok Selama Hidupnya Ia memiliki 29 anak Dari 7 Istrinya Kemudian Hubungan dengan Sultanan Banjar bagaimana Pada waktu Beliau Berumur sekitar 30 tahunan Sultan mengabulkan Keinginannya Untuk belajar ke Mekah Demi memperdalam ilmunya Segala perbelanjaannya Ditanggung oleh Sultan Lebih dari 30 tahun Kemudian Yaitu Setelah gurunya Menyatakan Telah cukup Bekal ilmunya Barulah Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari Kembali pulang Ke Banjar Masin Akan tetapi Sultan Tahlilullah Seorang yang Telah banyak Membantunya Telah wafat Dan digantikan Kemudian oleh Sultan Tahmidullah II Bin Sultan Tahmidullah I Yaitu Sultan Tahmidullah Sultan Tahmidullah II Yang Pada ketika itu Pemerintah Kesultanan Banjar Sangat menaruh Perhatian terhadap Perkembangan Serta Kemajul Agama Islam Di Kerajaannya Sultan Inilah yang meminta Kepada Syekh Muhammad Rashad Agar Menulis Sebuah Kitab Hukum Ibadat Hukum Fikih Yang Kelak Kemudian Ditenal Sebagai Kitab Sabilal Muhtadin Yang Sangat Terkenal Itu Di rumah Aku Rasanya Ada Kitab Sabilal Muhtadin Dan Itu Begitu Mempengaruhi Di Asia Tenggara Nah Ini Adalah Makam Beliau Aku Pernah Kesini Sekitar 6 bulan Yang Lalu Terakhir 6 bulan Yang Lalu Syekh Muhammad Rashad Al Banjari Ini adalah Kelopor Pengajaran Hukum Islam Di Kalimantan Selatan Sekembalinya Kampung Halaman Dari Mekah Hal pertama Yang dikerjakannya Ialah Membuka Tempat Pengajian Semacam Pesantren Kalau Sekarang Bernama Dalam Pagar Yang kemudian Lama-kelamaan Menjadi sebuah Kampung yang Rame Tempat Menutup ilmu Agama Islam Ulama-ulama Yang kemudian Hari Menduduki Tempat-tempat Penting Di seluruh Kerajaan Banjar Banyak Yang merupakan Didikan Dari Suraunya Di desa Dalam Pagar Jadi Sangat Berpengaruh Ulama-ulama Yang memiliki Karismatik Seperti Beliau Kemudian Yang memiliki Ilmu Yang Sangat Bagus Seperti Beliau Karena Wajar Beliau Berguru Dengan Banyak Syeh Di Mekah Disamping Mendidik Menulis Beberapa Kitab Dan Risalah Untuk Keperluan Murid-muridnya Serta Keperluan Kerajaan Salah Satu Kitabnya Yang terkenal Dalam Kitab Sabila Mutadin Yang merupakan Kitab Hukum Fikih Dan Menjadi Kitab Pegangan Pada Waktu Itu Tidak Hanya Pada Waktu Itu Sampai Sekarang Masyarakat Banjar Memakai Itu Tidak Saja Di Seluruh Kerajaan Banjar Tapi Sampai Keseluruh Nusantara Nah Ini Bener Dan Bahkan Dipakai Pada Perguruan Perguruan Di Luar Nusantara Dan Juga Dijadikan Dasar Negara Brunei Darussalam Luar Biasa Nah Kita Maju Ke Karya Karyanya Kitab Pertama Kitab Karya Syekh Muhammad Al-Banjari Yang paling Terkenal Kitab Sabila Mutadin Yang artinya Dalam Terjemahan Bebas Jalan Bagi Orang Orang Yang Mendapat Petunjuk Untuk Mendalami Urusan Agama Luar Biasa Dalam Sekali Syekh Muhammad Rashad Telah Menulis Untuk Keperluan Pengajaran Serta Pendidikan Beberapa Kitab Serta Risalah Lain Diantaranya Yalah Pertama Kitab Yusludin Yang Biasa Disebut Kitab Sifat 20 Kemudian Kitab Tuh Fatur Rau Gibid Soal Etikat Serta Perbuatan Yang Sesat Kemudian Kitab Nuktatul Ajlan Yaitu Kitab Tentang Wanita Serta Tertib Suami Istri Kitab Bula Farah Idl Hukum Pembagian Warisan Kemudian Dari Beberapa Risalahnya Dan Beberapa Pelajaran Penting Yang Langsung Diajarkannya Oleh Murid-muridnya Kemudian Dihimpun Dan Menjadi Semacam Kitab Hukum Syarat Yaitu Tentang Syarat Sahadat Sembah Yang Bersuci Puasa Dan Yang Berhubungan Dengan Itu Dan Untuk Mana Biasa Disebut Kitab Parukunan Sedangkan Mengenai Bidang Tasawuf Beliau Juga Menuliskan Pikiran-pikirannya Dalam Kitab Kanzul Makrifah Oke Kalau ini Sudah ya Zuryat Dan Keturunan Kerabatan Dengan Sultan Banjar Juga Sudah Jelas Masaknya Sudah Saya Bacakan Di Awal Tadi Oke Teman-teman Terima kasih Kalau dirasa Bermanfaat Dishare Sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman Kalian Di status Facebook Di status Whatsapp Maupun Di share ulang Jangan lupa Like-nya Jangan lupa Subscribe Dan Jangan lupa Juga Diaktifkan Notifikasi Loncengnya Supaya Kalau ada Informasi Dari aku Nanti muncul Di beranda Handphone Kalian Terima kasih Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh